Intro Serang wanita di Banjarmasin ditangkap oleh polisi setelah terbukti melakukan peninggayaan yang menewaskan anak dirinya yang masih berusia 4 tahun Berdasarkan hasilnya autopsi, korban tewas kena mengalami pendaraan otak dan patah tulang dasar tengkorak Dari keterangan pelaku yang nekat melakukan kekerasan karena cemburu suaminya lebih memperhatikan pada korban Tersangka Dewi Lestari 21 tahun diringkus oleh aparat kepolisian dari Polresta Banjarmasin Pada Jumat 28 Mei di kediamannya yang berada di Jalan Veteran Banjarmasin Timur Kasat Reskim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfian Tripermadi mengatakan Perangkapan pelaku berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan juga hasil autopsi korban NMA Menurut Alfian, hasil autopsi korban menunjukkan bahwa ia tewas akibat benda tumpul yang mengibatkan pendaraan otak dan juga patah tulang dasar tengkorak Bukan hanya itu, sekujur tubuhnya juga mengalami luka memar Dari pengakuan pelaku, ia tega menganiaya anak tirinya karena suaminya lebih memperhatikan korban Selama ini, korban NMA diketahui tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak ibu kandung Korban baru dua minggu berada di bawah asuhan ayah dan ibu tirinya sebelum dinyatakan tewas pada 2 Mei lalu Kasus ini terungkap seorang keluarga menemui kejanggalan pada kematian korban sehingga memutuskan melakukan autopsi Atas perbuatannya, tersangka di cerat pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun Dari hasil autopsi itu sendiri, tadi kita sampaikan bahwa sebab kematian korban akibat pendaraan otak dan patah tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul dan dipercepat oleh banyaknya luka momar di seluruh tubuh akibat kekerasan tumpul Menurut dokter yang ahlinya di bidangnya, dimungkinan dilakukan berkali-kali Jadi dipukul lagi, tidak ada tindakan kayak banting atau enggak? Nah, kalau itu sedang dilakukan pendalaman karena terkait tanggal 2 Mei, padahal saat meninggalnya si korban ada indikasi dibanting Pelaku punya anak juga? Pelaku punya anak? Pelaku punya anak, 2 ya? 2, 1 di kebawaan dari suami pertama lalu 1 dari suami sekarang Kalau pelaku dan orang tua korban itu nikah berapa lama sebenarnya? 2018 nikah, 2018, sampai se-2021 Semua anak dirawat oleh pelaku enggak? Kebetulan si korban sebetulnya kesehariannya sama neneknya tinggalnya Cuma pada saat mau puasa kemarin, dijemput sama bapaknya Dijemput sama bapaknya Ya pada saat periode sebelum puasa Sampai meninggal di rumah bapaknya Tadi seperti ini sampaikan, pasal 80 ya Undang-Undang Perlindungan Anak ya Ancaman hukumannya 15 tahun Maks인이 menglamak Peraturan berubah Sampai mengegiatkan 9 jada Peraturan berubah 23 tahun Sampai menikah Menikah